Halo gengs, selamat datang kembali di channel Peristiwa Populer Kamu setuju gak kalau pernikahan itu sebenarnya merepotkan? Bukan cuma tentang permasalahan hidup bersama pasangan Tapi juga prosesi dan ritual-ritual pernikahan yang biasanya sangat panjang Belum lagi urusan catering, souvenir, foto priwet Duh, pokoknya bikin pusing deh Apalagi kalau calonnya belum ada Jika menurut kamu pernikahan itu tidak merepotkan Coba deh nonton video kali ini Yang akan membahas tentang prosesi dan ritual pernikahan paling tidak biasa Pertama, mari kita buka dengan yang seger-seger dulu gengs Kalau biasanya prosesi pernikahan itu sakral dan cenderung dilaksanakan dengan resmi dan serius Yang satu ini ritualnya tergolong unik dan santai Peristiwanya berasal dari negeri Swedia Nama tradisinya, you may all kiss the bride Semua tamu undangan bisa mencium pengantin cowok saat pengantin wanita meninggalkan pelaminan Karena Swedia sangat menghargai kesteraan gender Jadi pengantin wanita juga memiliki kesempatan untuk mencium tamu cowok saat suaminya meninggalkan pelaminan Gimana? Tertarik untuk jadi tamu undangan juga gak? Tapi jangan terheran-heran dulu Soalnya masih ada lagi tradisi yang lebih unik Di beberapa desa dalam negara Afrika Terdapat sebuah tradisi yang dilaksanakan ketika pengantin hendak melakukan malam pertama Di momen romantis ini, sang kepala desa harus hadir dalam prosesnya Ia bersembunyi di bawah kolong ranjang untuk mengawasi sang pengantin melakukan skipi di papap Bapak kepala desa yang terhormat ini akan memberi instruksi Agar pasangan yang baru menikah ini tidak salah langkah dan strategi pertempuran Ya 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 ya, menarik juga ya Kepala desa nyambi jadi instruktur Selanjutnya, kita lihat tradisi pernikahan yang bisa dibilang menjijikan sih Ritual ini dilakukan oleh suku Masai Yang merupakan suku asli Afrika Yang tinggal di kawasan Kenya dan Tanzania Suku yang hidup Semino Medan ini mempunyai tradisi tersendiri Dalam melangsungkan pernikahan Kalau biasanya sungkem atau minta restu sama orang tua itu dilakukan dengan cara salaman dan mencium kaki Orang tua di suku ini malah memberikan restu dengan cara meludahi anaknya Hmm, kamu jangan coba-coba lakukan tradisi ini di Indonesia ya Yang satu ini juga tidak kalah menjijikan loh Kalau biasanya pernikahan itu momen yang sangat bahagia bagi kedua mempelai Tapi di Scotlandia, tradisinya malah mempermalukan si pasangan pengantin Dalam ritual yang bernama The Blackening ini Kedua mempelai akan dilumuri dengan air kotoran, tepung, dan bahan-bahan lengket lainnya Hal ini dipercaya sebagai penangkal terhadap roh-roh jahat Ngomongin soal pernikahan Kamu pernah gak sih kasih kado ke temenmu yang lagi menikah Isi kadonya biasanya alat-alat dapur seperti gelas kapel atau piring Kalau di Yunani tradisinya juga gitu sih Tapi hadiah-hadiah ini bukan untuk disimpan gengs Melainkan dipecahkan dengan cara dilempar, dibanting, dan diinjak-injak Duh rasanya gimana tuh udah capek-capek bokado Eh malah dipecahin Tapi ritual ini dilakukan bukan tanpa sebab ya Menurut kepercayaan masyarakat setempat Suara bising dari hadiah-hadiah yang dipecahkan Akan mengusir roh jahat dalam pesta pernikahan mereka Secara umum pernikahan adalah hari yang paling membahagiakan Bagi kedua mempelai, kerabat, dan keluarga Namun ada loh ritual pernikahan yang aneh banget di Kongo, Afrika Lihat aja ekspresi para tamu yang hadir Termasuk calon pengantin yang gak boleh tersenyum Ritual aneh ini ada karena orang Kongo menganggap pernikahan Sebagai peristiwa yang serius Bahkan kalau kamu mau mengambil foto di pesta pernikahan Pengantin tidak bisa tersenyum di resepsi Tapi ketika resepsi pernikahan udah selesai Mereka boleh senyum kok Masa sampai bulan madu ekspresinya datar terus Acara pernikahannya jadi malah kayak orang lagi melayat ya Jika pernikahan harus diekspresikan dengan suka cita Maka hal ini tidak berlaku di salah satu suku di negara China Dalam tradisi masyarakat Tuija Calon pengantin perempuan diwajibkan untuk menangis minimal satu jam setiap harinya Tradisi aneh ini mulai dilakukan sejak 30 hari sebelum hari pernikahan Setelah 10 hari pertama, giliran sang ibu pengantin yang menangis Kemudian 10 hari berikutnya, nenek pengantin yang lagi menangis Hingga pada hari terakhir, seluruh perempuan dalam rumah nangis bareng-bareng gengs Penduduk Tuija menganggap tangisan dengan nada yang berbeda-beda ini sebagai ekspresi kebahagiaan Udah kayak paduan suara aja ya Berbeda dari orang-orang kebanyakan Masyarakat dari sebuah suku bernama Kreung yang terletak di Kamboja ini Memilih pasangan dengan cara dicoba dulu Prosesnya dimulai ketika anak perempuan memasuki usia 15 tahun Atau telah mengalami fase menstruasi Ada sebuah gubuk asmara yang akan menjadi tempat si cewek menetap sementara Hingga ia menetapkan pasangan sehidup sematinya Dalam gubuk asmara ini, pria akan masuk dan menginap bersama untuk saling mengenal lebih dalam Hingga menemukan kecocokan Uniknya lagi, para pembuda desa akan bergantian masuk satu persatu Hingga si cewek menemukan pasangan yang benar-benar pas Tapi tidak semua cowok yang masuk ke dalam gubuk akan diajak indahoy oleh si cewek kok Kalau si cewek gak mau, ya calon pasangannya tak akan berani menyentuh Karena hukuman adat yang sangat berat akan menanti Dalam banyak kasus, biasanya mereka berdua hanya akan berbincang-bincang saja dalam gubuk Cara memilih jodoh seperti ini tentunya dimilai sangat ekstrim oleh kebanyakan orang Karena tidak sesuai dengan norma Tapi, di mata orang kreung, cara ini adalah metode terbaik untuk mencari pasangan Hampir gak ada satupun yang pernah memprotes ritual ini Baik dari si orang tua maupun para anak gadisnya Terlepas dari prosesnya yang aneh dan gak biasa, ritual ini ternyata benar-benar bisa membawa dampak baik Di kreung, angka kasus pemerkosaan sangat rendah Bahkan di suku ini belum ada perceraian sama sekali Hal ini mungkin gak kita temukan hampir di belahan dunia manapun Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ritual unik ini memang mengedepankan pilihan perempuan Sehingga gak ada paksaan dalam memilih pasangan Alhasil, rumah tangga jadi awet dan bebas dari kata perceraian Terima kasih sudah menonton!